KUASA HUKUM MENAM ANGGOTA FRONT PEMBELA ISLAM FPI Munarman menilai penanganan perkara dan rekonstruksi oleh kepolisian atas kasus tengwasnya Amlaskar FPI pengawal Habib Rizik Syihat di Tol Jakarta Cikampe KM50 Karawang, sangat lucu. Munarman menganggap penanganan kepolisian atas kasus itu seperti drama komedi. Kasus pembantayan 6 syuhada warga negara Indonesia yang semakin menunjukkan rangkaian drama komedi yang garing, kata Munarman dalam pesan singkatnya kepada Jepen, Selasa, 15 per 12. Munarman tegas menyatakan menolak pengusutan, rekonstruksi, dan reka ulang dari pihak kepolisian. Terlebih lagi, menurut Munarman, kepolisian mengiring opini seolah para Laskar FPI yang tewas sebagai pelaku penyerangan. Penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan ketentuan pasal 170 KUHP Joe. Pasal 1, 1, dan 2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau pasal 214 KUHP dan atau pasal 216 KUHP adalah tidak tepat. Karena justru menjadikan 6 syuhada anggota Laskar FPI tersebut adalah sebagai pelaku, yang sejatinya mereka adalah sebagai korban. Ujar Sekretaris Umum FPI. Munarman mengatakan, secara hukum acara pidana, dengan mengikuti alur logika pihak kepolisian, penanganan perkara yang tersangkanya sudah meninggal tidak bisa lagi dijalankan. Janganlah bodohi rakyat Indonesia dengan drama komedi yang tidak lucu lagi. Ujar dia, Munarman juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM, memimpin pengungkapan tragedi kuasnya 6 Laskar Pembela Islam. Kami meminta kepada Komnas HAM untuk menjadi leading sector untuk mengungkap tragedi pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 syuhada anggota Laskar FPI karena merupakan peristiwa pelanggaran HAMB. Ratujar Munarman. JPNN.com jadi bagaimana menurut Anda? JPNN.com jadi bagaimana menurut Anda?